Intro Koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut, ada sekitar 20 juta masyarakat di Indonesia yang drop out vaksinasi atau belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua dengan retang 1 hingga 6 bulan dari dosis pertama. Berdasarkan data dari Kemenkes, ada 5 juta orang di Jawa Barat yang belum mendapatkan dosis kedua setelah divaksinasi dosis pertama dengan retang waktu 1 hingga 5 bulan. Selain Jawa Barat, masih ada 4 daerah lain sebagai penyumbang daerah terbanyak warga yang belum vaksinasi antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Wiku menyebutkan sampai saat ini Kementerian Kesehatan telah memberikan surat edaran kepada Kepala Dinas Kesehatan baik kota, kabupaten hingga provinsi dan Direktur atau Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Secara nasional jumlahnya sebanyak 20 juta orang dan 4 daerah lain sebagai penyumbang terbanyak untuk jumlah orang yang belum mendapatkan vaksin lengkap diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. Dengan kondisi ini, pemerintah berusaha melakukan tindakan cepat untuk segera melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dengan terbuka pada saran beberapa ahli termasuk dari Itagi. Untuk itu, upaya ini dirangkum oleh pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor SR 0206-2-921 tahun 2022 tentang pemberian vaksinasi COVID-19. Sehingga dimohon kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan seluruh provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk serius melakukan arahan pemerintah pusat diantaranya segera melakukan vaksin dosis kedua bagi sasaran yang mengalami dropout dalam waktu kurang atau sama dengan 6 bulan dengan platform yang menyesuaikan ketersediaan di masing-masing daerah. Warga dropout adalah mereka yang tidak mematuhi ketentuan interval pemberian vaksin dosis 1 dan 2 atau warga yang tidak segera mengakses vaksinasi dosis kedua lebih dari 6 bulan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Satgas Penanganan COVID-19 menyebut 20 juta warga Indonesia tak ikuti vaksinasi dosis kedua. Jawa Barat menempati urutan teratas sebagai provinsi dengan warga dropout vaksinasi COVID-19 terbanyak di Indonesia. Sekitar dengan 20 juta masyarakat di Indonesia yang dropout vaksinasi atau belum mendapat vaksinasi dosis kedua dengan rentang 1 hingga 6 bulan dari dosis pertama. Lantas apa yang menyebabkan banyaknya masyarakat tidak melakukan vaksinasi dosis kedua? Dan apa langkah pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi bagi peserta dropout? Langsung saja kita bahas bersama epidemiolog Griffith University Diki Budiman dan kita juga akan tersambung dengan jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Saya Sapa Pak Diki terlebih dahulu. Pak Diki, halo, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Pak Diki, ini ternyata dibalik capaian vaksinasi dosis pertama yang mencapai target di Indonesia, ternyata ada sebanyak 20 juta masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi dosis kedua atau dikategorikan dropout vaksinasi. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, ini satu data yang bagus. Artinya setidaknya pemerintah memiliki data ya bahwa ada kelompok masyarakat yang rawan. Ini rawan karena kita tahu yang kita gunakan di Indonesia ini kan Sinovac yang memang secara studi klinisnya untuk memperoleh satu level proteksi ini harus diberikan dua dosis dengan jeda waktu, dengan jeda waktu antara kurang lebih misalnya empat minggu setidaknya. Nah, ini tentu kalau tidak terjadi atau tidak didapatkan dosis kedua-duanya ini membuat si penerima dosis pertama tadi tidak memiliki proteksi atau imunitas yang diharamkan, yang bisa jangankan mengalami omikron, varian-varian sebelum omikron pun akan tidak daya. Nah, ini yang tentu menjadi catatan dan harus jadi perhatian karena kalau tidak kita akan memiliki kelompok masyarakat yang rawan. Kalau ini bicara omikron yang bukan hanya bisa bersirkulasi di kelompok yang tidak divaksinasi atau belum divaksinasi, tapi juga pada yang sudah divaksinasi. Nah, ini satu pesan penting bahwa pertama ada kelompok seperti itu, kedua, dengan jumlah sebesar itu, tentu ini menjadi catatan perhatian. Ada apa? Kenapa? Jadi, penyebabnya tentu tidak bisa kita langsung salahkan pemerintah, tidak juga kita bisa langsung salahkan masyarakat. Tapi secara umum, penyebab drop out namanya, drop out vaksinasi itu, biasanya pertama dari sisi individu, dari sisi penerima vaksin. Mungkin, ya mungkin dia mengalami kipi, tapi tidak ada penjelasan yang memadai, sehingga dia jadi takut. Kemudian yang dia terima malah infodemik atau vaks-vaks. Nah, ini ketika suntikan pertama terjadi, catun. Kemudian masih dari sisi individu, dia mungkin ketika mau suntikan yang kedua, dia tidak tahu kapan jadwalnya, tidak ada mekanisme remindernya. Atau dia sudah datang, tapi vaksinnya tidak ada. Vaksinnya mungkin habis atau belum dideselusikan, sehingga dia akhirnya balik lagi dan akhirnya sibuk dengan kehidupan sehari-harinya dan tidak ada remindernya lagi. Kemudian, hal lain juga masih menyangkut individu ini dengan adalah masalah infrastruktur. Apakah dia tinggalnya jauh, mungkin di pedalaman, atau di desa yang akses pada kliniknya itu, atau pelaksana vaksinasi itu juga jauh. Atau dia memang lansia, tidak ada yang ngantarnya. Nah, ini hal yang menyangkut individu. Hal yang kedua yang menyangkut di sistemnya, bahwa mungkin di fasilitas di daerah tersebut, bahwa untuk pemberian vaksinasi ini, memang ada manajemen yang harus diperbaiki. Dalam artian, Pak, yang harus diberi dua dosis itu catatannya tidak teringatkan. Ini hanya beberapa hipotese yang bisa terjadi. Karena, saya kan pernah di puskesmas, dalam konteks saat ini, kita harus menyadari bahwa di daerah ini tidak semuanya computerized, tidak semuanya tercatat di komputer, dan ini yang tentu harus jadi catatan. Selain dari sisi pemerintah juga harus dilakukan evaluasi adalah melihat bahwa kebetulnya, kalau pemberian vaksin itu, itu kan ada first in, first out. Ada obat itu, tahu, oh ini akan keluar, ini nanti akan diberikan, dan itu sebetulnya jatahnya itu sudah ada. Kalau itu tidak dapat, tidak diambil, ini harus ada semacam apa ya, reminder pada sisi sistem. Kenapa ini, kemana orang ini, sebagaimana selalu juga saya ingatkan belakang ini, bahwa kalau orang ini sudah dipanggil dengan booster nih ceritanya, jadi kan di peduli-peduli-peduli muncul, sudah satu bulan tidak muncul-muncul, harus ada proaktif kunjungan rumah, kemana orang ini. Jangan-jangan, nah, jadi ada banyak titik-titik yang harus dievaluasi, hingga ini tidak berulang, termasuk juga ada solusinya ketemu. Baik, ini kalau dilihat, mungkin kurang lebih penyebabnya sama ya Pak, dengan tantangan yang kita hadapi, ketika baru akan melakukan vaksinasi tahap pertama. Nah, ini jika banyaknya masyarakat yang drop out vaksinasi ini, apakah bisa disebut vaksin dosis pertama yang mereka terima, itu bisa dibilang sudah sia-sia saja, karena efekasinya juga sudah menurun, atau mungkin bahkan sudah tidak ada efeknya sama sekali ke imunitas mereka saat ini? Ya, secara tepatnya perlu ada kajian, tapi secara logika kedokterannya, karena saya dokter ya, dan berdasarkan pemahaman saya terjauh ini, kalau disebut nol tidak, kalau disebut nol sekali tidak, terutama ini, ini saya khawatir, tapi jangan jadi ini ya, jadi andalan ya, karena begini, ketika mereka mendapat satu dosis, kemudian terinfeksi, misalnya di delta, karena ini kan sudah 6 bulan, kalau 6 bulan berarti ya, kemungkinan di delta nih, nah, terinfeksi, itu sebetulnya memiliki imunitas yang hampir sama, dengan yang menerima dua dosis, tapi ini jangan jadi, makanya tadi saya di awal sampaikan, jangan jadi alasan, yaudah saya cukup satu dosis, terus biar terinfeksi, itu tidak boleh, tapi ini, tapi ini secara riset, ada, itu ditemukan bahwa, ada imunitas yang memadai, hampir sama dengan yang dua dosis, kalau dia sudah divaksin, kemudian terinfeksi, atau terinfeksi, kemudian divaksin satu dosis, nah, oleh karena itu, bahwa, klaim bahwa, wah ini tidak, tidak benar-benar tidak ada proteksi, tidak, tidak selalu seperti itu ya, tapi kita, saya setuju dengan, pilihan yang diambil pemerintah, untuk mengulang, karena apa, karena dari strategi public health, kita tidak bisa mengandalkan, ini dianggap saja terinfeksi, apa datanya yang, makanya tidak ada, dan itu menempatkan masalah dalam berisiko tinggi, bahwa kemudian setelah pengulangan ketahuan, dia sebetulnya sudah terinfeksi, dia no problem, bahkan bagus untuk yang bersama, jadi dalam kaitan ini, mengambil opsi pilihan pengulangan, itu yang saya dukung, dan itu yang terbaik saya kira, karena bagaimanapun, ini akan lebih menjamin, pada, kita kan mau pulih nih, pada tahun ketiga ini, dan dalam modal untuk pulih ini, kita perlu jumlah orang yang, kuat secara imunitas, dalam artinya, harus dari vaksinasi, jangan dari terinfeksi, karena itu tidak etis. Baik, nah ini pendekatan seperti apa Pak, yang perlu dilakukan oleh pemerintah, untuk mengajak dan meyakinkan masyarakat, untuk mau kembali melakukan, vaksinasi dosis primer dari awal? Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan, harus dicari dulu, penyebabnya, karena, kalau kita, ujub-ujub ya, ini bahasa sudo, ujub-ujub, ujub-ujub, memberikan strategi, tapi tidak tahu di daerah, karena tiap daerah bisa berbeda, tadi disampaikan di, tarasi awal, ya pengantar, miskin kita, tiap daerah, ada yang tiki, ada yang, atau bahkan belum melaporkan, itu sama seperti halnya, masalah vaksinasi secara umum, kita harus cari tahu, apa, needs, ataupun masalah di daerah itu, mungkin, ada di transportasi, mungkin, masalah waktu, yang tidak cocok, ya mungkin, ya selalu, saya, dikatakan, misalnya ditanya, saya, saya hanya itu cuma ada hari Sabtu, sedangkan, uskresmas, atau klinik yang menyediakan vaksinasi, itu, tidak ada yang Sabtu minggu, nah ini kan, kalau di address, normatif, tidak kejawab, gitu, padahal yang, orang-orang ini, adanya di Sabtu minggu, nah, ini, yang artinya, berbasis, konteks wilayah, harus ada, penelusuran masalahnya, kenapa, kenapa sekian persen dari yang dropout ini, akhirnya tidak bisa mendapatkan ekonomi, nah, strategi artinya, kembali pada, mendekatkan prinsipnya pelayanan pada publik, sesuai dengan, needs mereka, waktunya, kemudian lokasinya, atau bahkan dibuat mobile klinik, keuntungan bahkan, berumah-umahnya, nah, ini menjadi, satu hal yang, tentu tidak bisa dijeneralisasi, selain itu, yang paling penting, sekali lagi, juga adalah, adanya monitoring, atau evaluasi internal, atau audit, dalam, bukan berarti ada pelanggaran, tapi audit itu penting, untuk melihat, ada, mekanisme, yang, lengah, atau lemah apa, sehingga pemerintah di daerah itu, tidak bisa mendidistribusikan, prinsip kedua, terus, kenapa, apa namanya, sistemnya kok, tidak bunyi dari awal, gitu, kan, kalau sekarang udah, ya, saya tidak menyebut terlambat, tapi, kenapa, ini, tidak segera, karena kan harusnya, sebetulnya, tiga bulan, batasnya itu, kalau secara rata, tiga bulan, artinya, tiga bulan itu, masih memungkinkan, dia dikejar, prinsip kedua, jadi, jangan nunggu, tiga bulan, apalagi, enam bulan, satu bulan itu, akan bunyi terus, atau, ada indikator, karena, masalahnya, kalau tidak ada sistem yang seperti itu, stok kita makin habis, karena ini kan menghabiskan, akan, saya, tidak bilang menghabiskan, tapi, akan mengambil alokasi, dari vaksin yang sedianya untuk, yang lain, mungkin dosis ketiga, atau dosis, bahkan ada yang belum mendapat dosis pertama, misalnya, nah, ini kan merugikan kita, nah, berarti manajemennya, juga harus, dilihat, dan diperbaiki, artinya, memang strategi, yang akan dilakukan ini, tidak bisa dibukul rata ya Pak, karena beda daerah, beda juga, karakteristik tantangannya, kita akan lanjut, bahas soal ini, usaha jeda, pemirsa, jangan kemana-mana, lunch talk akan segera kembali, kita lanjutkan perbincangan kita, masih bersama dengan, epidemiolog Griffith University, Pak Diki Budiman, dan kini sudah bergabung, bersama kita, jurubicara vaksinasi, COVID, Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Ibu Siti, ini ada 20 juta masyarakat, yang drop out vaksinasi, ini bagaimana, tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, apa langkah nantinya, akan dilakukan, untuk mengajak masyarakat, yang drop out vaksinasi ini, agar mau mengulang, vaksinasi dosis pertama, jadi mungkin, saya klarifikasi dulu ya, bahwa sebenarnya, yang drop out itu, artinya, yang sudah lebih dari, 6 bulan, jarak antara dosis satunya, itu berjumlah, 2,4 juta, jadi memang, ada 20,8 juta, itu yang sudah, lebih dari, waktu seharusnya, mendapatkan dosis 1, nah, itu ada yang, lebih dari 1 bulan, ada yang lebih 2 bulan, ada yang lebih dari 3 bulan, dan ada yang lebih dari, 4 bulan dan 5 bulan, nah, kalau melihat hal ini, kan, artinya memang, mereka seharusnya, sudah terlambat ya, dari, waktu seharusnya, yang paling banyak itu, antara, 1 bulan ya, sudah, itu kalau, saya tidak salah, sekitar 8 juta ya, yang sudah lebih dari, 1 bulan dari masanya, jadi kalau kemarin, mungkin dia dapat Sinova, dia kan harusnya, 28 hari, nah, ini sudah 2 bulan, tidak mendapatkan itu, kemudian AstraZeneca, mungkin dia masuk ke bulan keempat, juga belum mendapatkan suntikan ya, begitu juga dengan, yang mendapatkan Pfizer, mungkin juga ini, mendapatkan, sudah lebih dari, bulan kedua, dia belum mendapatkan vaksin tersebut, jadi, 18,8 ini, yang kurang dari 5 bulan, nah, artinya harus kita kejar, untuk memberikan vaksinasi, dosis kedua secepatnya, jadi kita, untuk mempercepat itu, tidak lagi menunggu, jenis vaksin yang sama, jadi kita sudah, membuat kebijakan, jenis vaksin apapun, kita berikan, untuk percepatan tadi, jadi, jangan sampai dia mencapai, angka, lebih dari 6 bulan, karena kalau lebih dari 6 bulan, kan dia harus mengulang lagi, dari vaksin pertama. Baik, nah ini, kenapa Bu, bisa ada masyarakat, yang tidak, segera melakukan, vaksinasi dosis kedua, apakah memang, tantangan yang dihadapi, sama dengan tantangan, ketika akan melakukan dosis, suntikan dosis pertama, seperti adanya keengganan, atau mungkin, akses masyarakat, yang sulit dijangkau. Ya, ada beberapa hal ya, yang pertama, tentunya pengalaman, kalau dia sudah mendapatkan, suntikan pertama, biasanya, kalau kemudian, ada demam, ada rasa, yang mungkin mereka, rasakan sebagai efek samping, ini, membuat motivasi, untuk mendapatkan dosis kedua, berkurang. Yang kedua adalah, kita tahu, kemarin kan, kita itu, kasusnya sangat rendah ya, di September, sampai dengan, pertengahan Desember, itu kan, kasus kita itu, mencapai level, titik terendah, hampir sama, seperti di awal-awal pandeminya, sehingga, banyak masyarakat, merasa bahwa, sepertinya, COVID sudah bisa terkendali, sehingga, kemudian, tidak, membuat motivasi, untuk mendapatkan, suntikan kedua. Nah, yang ketiga, ada beberapa ya, tidak banyak kasus, yang kemudian, karena harus menunggu, jenis vaksin tertentu, sehingga, mereka pada saat datang, ke fases pelayanan kesehatan, itu, vaksinnya belum tersedia, dan mereka diminta, untuk datang, pada bulan berikutnya, nah, mungkin, kemudian, ada keengganan ya, untuk datang kembali, untuk mendapatkan vaksinasi. Baik, nah, ini kalau kita meninjau, bu, target vaksinasi, secara keseluruhan, saat ini juga kan, yang sedang dikejar oleh pemerintah, adalah, vaksinasi bagi kelompok lansia, dan juga anak, ini apakah sudah mencapai target saat ini? Ya, kalau kita lihat, jumlah vaksinasi lansia ya, ini memang masih sekitar 70% untuk dosis pertamanya, 71% untuk dosis pertamanya, sementara untuk dosis kekuanya, masih sekitar 53%, padahal kita tahu, vaksinasi kepada lansia ini kan, sudah kita mulai, di awal ya, di bulan Februari 2021, jadi artinya, setelah tenaga kesehatan, lansia ini, sudah langsung kita, berikan vaksinasi, untuk, untuk mendapatkan vaksinasi, karena kita tahu, resiko lansia ini kan, cukup tinggi terhadap, keparahan, tetapi, dari Februari 2021, kalau kita lihat, sekarang, terlihat, bahwa, jumlah, yang mendapatkan vaksinasi, itu, masih sedikit sekali ya, kalau lansia tadi, 74%, atau 16 juta, sementara, yang dosis kedua tadi, saya sampaikan, 11 juta, nah, kalau anak-anak sendiri, kalau sampai saat ini, yang sebenarnya, anak-anak itu bulan Desember, kita mulai, 14 Desember, itu saat ini, sudah 18,5 juta, jadi, laju penyuntikannya, jauh lebih tinggi, dibandingkan lansia, dan dosis keduanya, sudah 9,1 persen, nah, kalau remaja, ini malah lebih tinggi lagi, remaja itu, sudah 91 persen, atau 24,5 juta, dan dosis keduanya, 19,7 persen, ya, jadi, kalau kita lihat, memang, ini masih menjadi PR kita, terutama untuk lansia, ya, dan, kalau kita lihat, masih banyak kabupaten, kota, yang, cakupan lansianya, itu, masih di bawah, 60 persen, untuk dosis satunya, jadi, baru 75 persen, dari kabupaten, kota, yang cakupan vaksinasi, lansianya, itu, sudah lebih dari, 60 persen, pada dosis satu, jadi, ada kurang lebih, kalau kita hitung, 130 kabupaten, kota, yang lansianya ini, mencapai 60 persen, saja, ini yang harus kita akselerasi, masih harus, diupayakan, untuk dikejar, target vaksinasi, bagi lansia, saya ke Pak Diki, Pak Diki, kalau memang, kita menghadapi, risiko begitu, untuk melakukan penyuntikan, vaksin kepada lansia, sementara, di sisi lain, kita lihat, perkembangan kasus Omikron, saat ini, sudah ada, 69 persen, lansia yang meninggal, akibat, terinfeksi, COVID-19 jenis Omikron, ini, bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, sekali lagi, data ini, menunjukkan bahwa, begitu pentingnya, melindungi, kelompok yang, risiko, dalam hal ini, lansia, dan, data yang kita miliki, tidak berbeda, dengan negara lain, dengan global, perawannya, dan, kita pahami bahwa, lansia ini, juga memang, dari sisi, imunitas, lebih cepat, makanya, dia harus jadi prioritas, tapi, tentu, memang, ada, beberapa tantangan, yang, tidak mudah, ya, ketika kita memberikan, mencoba mempercepat, terutama, kalau sudah mengarah ke, luar aglumerasi, nah, di situ, cara ada, masalah, infrastruktur, ada juga, karena masalah, dari sisi tadi, human-nya sendiri, dari sisi, apa, menerima, vaksin itu sendiri, tadi, Bu Nadia, sudah menyentuh, salah satunya, seperti, bariersnya, itu ada tiga, ya, kalau untuk ini, pertama adalah, kapabilitasnya, jadi, kapasitas, dia, secara literasi, ini, yang, dan, sudah mudahkan, memberi, lansia, di daerah lagi, bahasa, tahunnya, bahasa daerah lagi, nah, mudah, nah, kemudian, untuk diketahui, ya, bahwa, di dalam sejarah, pervaksinan, ini, nggak, nggak umum, orang tua, orang dewasa, divaksin, rame-rame lagi, barang anak kecil lagi, ini, ini, sesuatu yang untuk orang daerah, orang desa, orang yang literasi tadi, itu, belum memadai, ini akan bertanya-tanya, apalagi ini ada, koaks, konspirasi, akan jadi, perkentangan yang tidak mudah, itulah sebabnya menjadi penting, masalah di, kapabilitas, atau literasi, kemudian, kedua adalah, masalah, oportunitas, atau peluang, peluang itu adalah, bagaimana, dia, bisa tidak, mengakses itu, jadi, dari sisi ketersediaan, mungkin, tadi, lansia, ya, banyak lansia kita juga mungkin, karena komodit, ya, mobilitasnya terbatas, bisa nggak, ada nggak, yang sifatnya, proaktif, keuntungan tadi, atau ada yang mengatakan, dan terakhir adalah, tadi, yang sampaikan, masalah motivasi, keinginan, eager itu, jadi, ingin mau, untuk mencari, mendapat vaksin, nah, disini, faktor-faktor itu, bukan hanya masalah, teori konspirasi, tapi, kata-kata yang terlalu, menenangkan, happy talk, ya, ini landai, tenang, nggak ada apa-apa, yang membuat, yaudah, nggak usah, udah selesai, ditambah tadi, literasinya, kurang lagi, nah, ini, sekali lagi, terutama pada kelompok fisiko, seperti lansia ini, akan sangat berbahaya, karena, secara omikron, omikron ini, mengancam pada kelompok ini, terutama, karena mereka, selain dari sisi imunitas ini, tapi juga, dari sisi, apa namanya, dari sisi kondisi tubuh, dan juga peluang, dia untuk terdekat, besar, besar, dan potensi, yang atau kelompok ini, dalam kematian, sangat tinggi, oleh karena itulah, maka, sekali lagi, memang berat, tidak mudah, tugas pemerintah ini, tapi, peran kita semua juga, menurut, supaya, kita melalui puncak, ingat ya, karena itu lagi ramai-ramai, masalah bicara puncak juga, kita melalui puncak itu, tidak berarti selesai, karena masalah, pada kelompok, pelantisnya seperti ini, ini bisa nyusul, masalah, potensi, masuk rumah sakit, dan kematiannya, karena ini, indikator telat, nah, ini yang harus disadari, jangan menganggap, makanya saya selalu berhati-hati, cara puncak, dihati-hati, karena orang-orang ini, terutama di desa, oh, sudah lewat puncak, di mana-mana, orang di daerah, kalau melihat orang, lewat puncak, sudah namanya datar, ya, tidak ada beban ya, ini yang khawatir, apalagi, yaudah lah, gak usah disuruh, dua sis ke dua, juga mau lagi, nanti seperti itu lagi, ini yang, sekali lagi, perlu kita sadari, sehingga kita bisa cegah, ya, potensi perburukan, meskipun sudah lewat, masa puncak. Baik, ini ada banyak tantangan, yang kita hadapi saat ini, ya Pak, selain mempercepat, vaksinasi, bagi masyarakat, yang drop out, vaksinasi, kita juga masih akan menghadapi, masa krisis, puncak gelombang Omikron ini, kita akan bahas di segmen terakhir, usai jeda, pemirsa lunch talk akan segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan kita siang ini, saya ke Ibu Siti Nadia terlebih dahulu, Ibu Siti, kalau kita lihat, sepertinya ini, progres capaian vaksinasi, dengan perkembangan kasus COVID-19, ini sepertinya saling kejar-kejaran ya, nah ini kalau prediksi dari pemerintah, dengan melihat perkembangan kasus saat ini, kapan kira-kira puncak Omikron ini akan terjadi, dan akan mulai meredah kapan, Bu? Ya, kalau prediksi awal, itu kan kita tahu, antara minggu keempat Februari, sampai dengan Maret 2022 ini ya, kita tahu kemarin kita sudah melewati, dari puncak Delta yang 56 ribu ya, bahkan langkah kita sudah mencapai 64 ribu, kasus konfirmasi. Tapi kita juga melihat, seperti DKI Jakarta, selama satu minggu terakhir ini, terjadi penurunan kasus, dan kita tahu DKI Jakarta ini, 40% dari kasus konfirmasi nasional. Di sisi lain, provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mulai terjadi tren peningkatan, termasuk juga balik ya. Artinya, mungkin kita masih akan terus, mendeteksi kasus ya, tetapi, kita mesti lihat tingginya, karena tadi, Jakarta yang 40% sudah terjadi tren penurunan. Kalaupun nanti, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah naik, karena ini kan provinsi-provinsi besar juga, apakah bisa sebanyak menyumbang DKI Jakarta, ini yang masih kita lihat, dan kita pantau. Karena sebenarnya kan artinya, kita melihat bahwa puncak kasus itu kan bisa kita kendalikan. Dengan tadi, Pak Diki sampaikan, kita melakukan misalnya PPKM level 3 pada kabupaten kota tertentu ya, kemudian evaluasi PPKM level untuk masing-masing kabupaten, itu masih kita terapkan ya, terutama untuk bagaimana mereka mengurangi laju penularan, dengan melakukan pembatasan-pembatasan, maupun juga testing dan tracing yang masif, untuk kemudian mengurangi kluster. Jadi minggu ketiga, keempat Februari, dan juga awal Maret ini, kita yang tentunya akan terus melakukan evaluasi kembali, berdasarkan data-data yang ada saat ini. Itu adalah prediksi awal puncak yang kita akan melihat, dan mengenai berapa besar puncaknya ini sangat bervariasi ya, prediksinya. Ada yang kemudian dikatakan hanya maksimum 80 ribu per hari, tapi ada juga yang mengatakan sampai dengan 300-400 ribu. Nah, tim para ahli ini masih terus melakukan update ya, untuk melihat berapa prediksi di kasus puncak tertinggi tadi. Baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, dengan melihat kondisi kasus yang ada saat ini, dan juga PR-PR yang masih harus kita selesaikan dalam menuntaskan vaksinasi, apa saran dari Anda? Ya, tentu kita menyadari bahwa vaksin ini penting sekali ya. Kita terbukti ya. Tadi Bu Nadia menyampaikan kasus ini kan jauh lebih tinggi daripada waktu data. Tapi kita juga melihat kembali vaskes, dan juga bahwa tanpa mengecilkan bahwa situasi sebetulnya ada yang parah dan lain sebagainya. Tapi secara umum, kita melihat dampak dari manfaat, dari vaksinasi ini pada Omicron. Tapi satu hal yang juga harus dipahami oleh semua, Omicron ini bukanlah lemah, bukan. Tapi tetap mengancam, terutama saya sampaikan itu, kita masih punya risiko itu karena ini kan masih bergerak dan arah kepada kelompok perawan. Ketika itu mengarah kelompok perawan, dan itu biasanya di menjelang puncak, atau bahkan di periode puncak, yang umumnya hari puncak itu enggak single day. Satu-dua hari selesai enggak, biasanya berapa hari. Nah, disitulah potensi yang besar, bahkan beberapa hari setelah puncak, untuk kelompok beri risiko ini terdampak oleh Omicron yang serius, yang bisa menyebabkan kematian, yang bisa juga membebani vaksinasi-vaksinasi. Sehingga, sekali lagi, sebetulnya strateginya, betul saat ini pemerintah sudah on track untuk vaksinasi, tapi jumlah kita harus berkuat deteksi ini kita ya, 3T kita. Dan saya melihat kabar baiknya adalah, khususnya di Jawa ini, provinsi-provinsi ini sudah hampir merata kemampuan mendeteksi. Dan ini kita lihat, kalau sebelumnya peparta selesai, nasionalnya selesai. Sekarang enggak. Tapi ini sebenarnya kabar baik, karena kasus itu memang harus ditemukan, karena banyak. Kalau enggak ditemukan, ya berbahaya untuk masyarakat itu sendiri, dan juga beban ke vaksinasi nantinya. Kemudian hal yang harus diperkuat selain deteksi ini, tentu adalah memperkuat isolasi karantina, karena strategi memutus transmisi ada di sini. Dan isolasi karantina tentu bergantung pada tadi, deteksi ini baik kasusnya maupun dengan tracingnya ini. Dan juga jangan lupakan bahwa dalam aspek ini berlaku, bukan kendali besar juga, yang disebut dengan 5M gitu, yang dikelompokkan dalam 5M itu. Dan itu kalau kita abai, kita akan mengibadai gitu. Jadi karena apa? Karena kita membuat virus ini bersepulasi. dan sebelumnya juga bisa saya sampaikan bahwa ini memang bukan varian terakhir, gelombang 3 ini juga bukan gelombang terakhir, tapi dengan kombinasi 3 tadi, gelombang varian yang akan datang itu akan lebih mengecil dampaknya. makanya dari sekarang kita harus memahami bahwa ini ya bertahan sabar. Dan bedanya itu makin panjang. Saya sekarang perhitungan saya memprediksi paling cepat 4-5 bulan lagi ada gelombang lagi. Tapi itu mengecil. Yang artinya, tapi jangan sampai wah saya lebaran bisa mudah ya. Enggak. Yang maksudnya tetap disiplin gitu. Nah, namun kita memang dengan periode landai nanti, kita harus kejar tuh PR-PR kita terutama di vaksinasi. Karena itu akan jadi modal. Baik. Yang harus kita ingat adalah ini bukanlah gelombang terakhir ya Pak. Artinya kita masih harus terus waspada. Dan tentunya PR kita adalah vaksinasi untuk kelompok prioritas dan juga deteksi dini yang tidak boleh melonggar. Semoga kedepannya kasus ini bisa semakin ditekan. Terima kasih Pak Diki dan juga Ibu Siti sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu. Pemirsa informasi menarik lainnya akan hadir. Usajida tetaplah bersama kami.